Halo teman-teman semua, salam sehat dan salam sepak bola. Balik lagi di F9 Football dalam segmen F9 Football Talks. Hari Minggu, gue ucapkan selamat hari Minggu dan selamat buat yang merayakan ibadah pasca ya hari ini kalau gak salah ya. Dan ya buat teman-teman yang gak merayakan juga selamat berlibur karena masih ada satu hari di hari Minggu ini dan juga nanti dini hari Senin. Untuk menikmati beberapa pertandingan sepak bola pilihan ya. Untuk menambah hiburan, membuang stres ya kan. Dan dari match kemarin ada 2 match yang keren banget dari Inggris. Yang pertama gue akan bahas hasil FA Cup. Manchester City harus dikalahkan oleh Liverpool dengan skor 3-2. Bermain di Wembley Stadium, dimana tempatnya bisa dibilang yang cukup netral ya untuk ajang semifinal. Dan ya Chelsea sama Palace belum main, tapi yang main duluan kan City-Liverpool. Hasil 3-2 sangat-sangat merugikan ya untuk si City. Ya sekalipun gue bilang ini piala, bukan piala utama, bukan trofi utama, tapi FA Cup ya salah satu trofi terbesar di negara Inggris juga ya untuk sepak bola Inggris. Dan kalau kita lihat dari line up kemarin teman-teman, Liverpool cukup bermain dengan full team ya kan. Ya gak ada Henderson, gak jadinya masalah untuk gue karena Nabi Keita gue lebih suka. Ya sekalipun semalam mainnya gak gitu bagus ya. Dan Jota gak main masih ada Luis Dias. Masih kurang lebih mirip-mirip lah, masih bisa sebanding. Keepernya Ellison. Sementara kalau City, lu perhatikan hampir semuanya rotasi gitu. Back kirinya Zinchenko, ya kan, Cancelo ditempatin di kanan, jadi berpindah posisi. Gak ada Kyle Walker, Ruben Dias juga cadangan karena masih belum fit juga. Keepernya yang masalah teman-teman. Ederson diganti oleh Zach Steffen, yang sempat viral karena blunder kemarin ya. Cuman kita bahas ntar dulu. Untuk depan mereka, gini ya gue bingung ya, City ini bermain 4-2-3-1 kemarin. Jadi Foden ditempatin di kiri. Grealish di tengah, cuman kadang-kadang dia masih bisa cut ke kiri juga. Depannya Sterling, ya kan. Kanannya Jesus. Maharasnya cadangin. Nah, dari sini gue udah ngeliat, wah ini Liverpool punya peluang. Kenapa? Karena City bermain, ya bisa dibilang dengan tim yang setengah lapis dua lah at least gitu ya. Dan beberapa pemain pilihan seperti De Bruyne dan Gundogan gak ada di sini. Oke, babak pertama gimana? Babak pertama Liverpool udah berhasil unggul terlebih dahulu. Dari corner dimana si Ibrahima Konate yang catat gol pertama ya. Ya kan? Konate lewat sundulannya yang gue bilang juga. Ketimbang mematip, gue lebih prefer diduetkan si Konate dengan si Van Dijk ya. Konate lebih berkontribusi. Ini dalam tiga match dia golin terus ya kalau gak salah ya Konate ini. Dan ya cukup bagus untuk duel udara dan dia agresif teman-teman. Gue sukanya gitu kalau back. Nah, kalau misalkan City. City ini gimana ya? Untuk bapak pertama bisa dibilang kurang ya. Ya kalau mau bilang faktor cuaca, gue rasa juga cuaca gak terlalu ini ya. Gimana? Gak gitu jadi masalah lah. Karena kan sama-sama lu mengalami dua tim ini sama-sama terkena cuaca yang panas kayak gitu kan di Inggris. Dan secara ball position juga City kalah. Dan jarang banget City kalah bola position kan dia di bawah Pep Guardiola. Dan position kalah 46-54. Mereka cuma ngelepasin satu shots ya. Sementara Liverpool ngelepasin empat shots. Tiga on target. Dan ya sempat ada blunder dari Zach Steffen ketika dia dapet bola ditahan. Dia berusaha, dia kebingungan seperti itu. Dia pengen lewatin cuma rada bingung. Dan mana yang langsung sliding tackle. Dan gue bingung ya. Steffen ini kalau udah tau dia salah kayak gitu. Kenapa gak lu diving dulu kan? Itu kan ada kontak ke kaki lu kan? Tapi lu malah biarin dan lu bangun lagi. Yaudah itu gak bakal diitung fall. Itu diitung sebagai permainan yang sportif, yang jujur. Dan ya Mane ambil keunggulan untuk Liverpool 2-0. Di sini baru. Aduh lu. Bapak pertama udah ketinggalan dua. Dan lu ketinggalan lagi tiga. Ketika. Volley-nya Sadio Mane. Itu gak bisa diselamatkan oleh Zach Steffen. Aduh itu bola. Ya bagus sih ke ujung. Cuman gue rasa Ederson bisa selamatin sih itu. Nah dari situ yang gue bilang kurang itu jadinya si Grilis temen-temen ya. Dia. Gimana ya. Membuka serangan untuk supply bola ke temennya juga kurang. Dia kadang lambat. Lambatnya ini yang gue males kadang-kadang ya. Dia dibeli dengan berapa juta pounds ya. Tapi kontribusinya sejauhnya cuman berapa? Empat gol. Selama satu musim ini sebagai seorang striker. Dan ya Zinsenko juga gak bisa lah menjadi back kiri yang untuk diandalkan gitu. Masih lebih baik lu masukin si kansel lu di kiri. Sekalipun dia kaki kanan gitu. Nah ini menurut gue aja gak temen-temen ya. Nah dari si Liverpool-nya. Apakah dia sangat-sangat unggul? Ya gak juga sebenernya. Murni karena ada kesalahan keeper. Ya kan. Dari corner. Itu kan harusnya ya kesalahan back city dan juga kesalahan keeper kan. Dari blundernya Steffen. Dari volley-nya mana yang Steffen gak bisa ambil juga. Ya keeper bisa disalahkan disini. Cuman kita gak bisa sepenuhnya nyalain si Steffen juga. Karena starting eleven-nya City juga gak full team kan. Berbeda dengan Liverpool yang hampir semuanya full team. Ya itu pandangan gue. Babak kedua sempat dibalas dari Jack Grealish. Ketika umpannya Jesus. Gabriel Jesus gak bisa di-block sama si Van Dijk. Cukup sayang ya. Padahal kakinya hampir nyampe. Berdapat tuh. Dan Grealish cetak gol keempatnya musim ini. Untuk memangkas jarak di match kemarin. Tiga-satu. Dan sayangnya gol keduanya. Tiga-duanya itu didapatkan oleh Bernardo Silva di penghujung laga. Ketika Riyad Mahrez udah masuk. Udah bisa kasih permainan berbeda dari sisi kanan City. Dan menyulitkan back here Liverpool ya. Si Andrew Robertson. Dan ya dia kasih. Dia lakukan sebuah shooting yang sempat kena si Ellison. Cuman bisa di-rebound sama si Bernardo Silva. Dan ya tiga-dua gitu. Udah lewat dari pertamaan waktu. Masih tetep tiga-dua. Dan ya Liverpool yang akan masuk ke babak final. Menghadapi dengan. Menghadapi Chelsea. Atau gak Crystal Palace. Cuman feeling gue harusnya sih Chelsea ya. Kecuali ada kesalahan lagi. Tapi ya oke tiga-dua. Match yang. Babak kedua City lebih baik daripada Liverpool. Cuman babak pertama Liverpool jauh lebih baik. Dan secara keseluruhan ya. 50-50 sih gue bilang. 10 shots dari City. 11 shots dari Liverpool. Ya mirip-mirip lah gitu. Dan it's oke. Liverpool masih bisa dapet kesempatan untuk menangin quadruple. Quadruple. Liga Inggris masih bisa. 1 point jarak. FA Cup masih bisa masuk final. Jangan dia udah menang Karabau Cup. Tinggal Champions League. Bisa jadi Champions League. City-Liverpool lagi kita gak tau ya teman-teman ya. Oke. Match kedua yang singkat aja teman-teman. Gue nonton MU kemarin. Cuman pada saat nonton MU gue. Lebih milih untuk nonton City-Liverpool aja. Karena lebih seru ya. MU ini. 3-2 lawan Norwich. Norwich ini peringkat berapa? Peringkat 20 ya gak usah ya. Ya kan. Bentar gue cek dulu. Harusnya 20. Kemarin gue liat ya. Iya. Juru kunci men. Ya masih ada kesempatan untuk. Oh sorry. Norwich kemungkinan besar akan degradasi karena. Selisih sama Everton ini cukup jauh ya. Ya kan. 7 point selisih. Tapi mereka punya 2 game. In hand si Everton. Jadi Norwich kemungkinan besar akan degradasi ke championship musim depan. Dan ya. MU menang 3-2 bukan hal yang spektakuler gitu menurut gue. Mereka unggul duluan dari si Ronaldo. Dari interceptnya Elanga. Dan goal kedua juga dari cornernya Ronaldo. Jadi murni 2 goal ini juga bukan karena. Kerja sama tim yang bagus banget juga bukan gitu gue bilang. Meskipun memang di awal laga MU cukup kasih pressure yang cukup baik ke si Norwich ya. Ada beberapa peluang cuman masih disiasiakan oleh Sancho dan juga si Bruno juga mainnya juga kadang-kadang gak konsisten juga ya. Kebanyakan dribbling-dribbling gitu. Dan ya sempat dibalas 2-1 dari sisi sebelah kiri Norwich ketika si Dalot berhasil dilewatin. Ada satu umpan yang bagus banget dan Timu Pukki dapet peluang dia langsung kasih crossing dan dicetak goal oleh Norwich 2-1. Babak kedua MU ini lumayan sering dapet counter. Sebenernya babak pertama juga dapet counter sih. Cuman masih bisa disave sama DG karena DG majuin gitu kan. Babak kedua si Timu Pukki dapet peluangnya dide counter dan dia syuting kena tiang masuk untuk menyamakan kedudukan. Jadi dua sama. Ya disayangkan ya pertahanan MU sangat-sangat bolong. Duit antara si Lindelof dengan Maguire kurang sangat-sangat kurang gue bilang. Dan gak tau ya kedepannya lu mesti gimana lagi. Apakah Maguire antar akan didepak atau kapten akan diganti ya gak tau ya kedepannya seperti apa. Dan lagi-lagi diselamatkan oleh CR7 Ronaldo ketika free kicknya mengenai Mr. Gawang dan cetak goal ke 3-nya dalam match kemarin. Sekaligus hat-trick ke 60-nya untuk karirnya di sepak bola ya. Dan ya berarti gara-gara Ronaldo MU bisa menang. Murni 3 goal ini satu dari corner, satu dari free kick. Berarti 2 bola mati. Satu lagi dari blunder pemain Norwich. Jadi 3-3-nya gak ada yang spesial. Berbeda dengan Norwich yang 2 goal-nya ini. Paling gak bukan dari set-piece ya. Murni dari open play. Dan juga apa ya istilahnya. Lebih mengandalkan kerja sama tim lah ya daripada kayak gini gitu. Tapi yaudah 3 poin MU masih susah untuk masuk ke peringkat 4 karena masih berjarak dengan peringkat 4-nya. Kulit kelasemen dulu sebentar. MU poinnya 54 selisih 3 poin dengan Spurs. Dan Arsenal 6 tapi masih punya 1 game in hand. Jadi kalau Arsenal menang kemungkinan MU balik ke 6 lagi masuk ke conference league. Kalau prediksi gue gimana teman-teman? Aduh. MU antara Europa kalau nggak conference. Itu prediksi gue. Gak tau bener apa enggak ya. Yah kurang lebih segini dulu lah. Analisis dari gue. Ini cuma pendapat pribadi. Kalau punya saran atau komentar bisa langsung hit kolom komentar yang ada di bawah teman-teman. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat dan salam sepak bola. Bye-bye. Sampai jumpa.